Kita lihat dari sikap perilaku maupun kata-kata orang itu tadi Nah biasanya kalau seorang itu sudah didampingi oleh kodam leluhurnya Dan bahkan sudah menyatu dengan dirinya Lintang-lintang ewangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ciri-ciri kodam leluhur telah menyatu dan mendampingi diri kita Tidak setiap orang ini bisa didampingi oleh kodam leluhurnya Keturunan daripada leluhur yang didampingi oleh kodam leluhur Ini adalah keturunan yang pilihan Jadi orang yang dipilih sebenarnya Nah kenapa keturunannya itu tadi kok dipilih oleh kodam leluhurnya Ya tujuannya adalah untuk mewarisi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh leluhurnya Dan juga untuk meneruskan Bakat-bakat ataupun juga Peninggalan-peninggalan leluhurnya Terutama yang sifatnya sudah masuk kegaipan Di samping itu agar kodam yang mendampingi leluhurnya dulu itu Juga bisa eksis kembali Bisa menonton keturunannya Nah itu tujuannya Nah ciri-cirinya bagaimana Kalau kodam leluhur itu telah menyatu dengan diri kita Dan ikut mendampingi kita Jadi disini kodam leluhur itu ada yang hanya mengawasi saja dari jarak jauh itu ada Ada yang mendampinginya Dan memang betul-betul ada yang sudah menyatu dan mendampingi Seseorang itu tadi Ini berhubungan dengan keselarasan energi kodam leluhur itu Dengan keturunan yang mau didampinginya Nah ciri-cirinya kalau kodam leluhur itu sudah menyatu dan mendampingi Seseorang Yang pertama adalah Kita lihat dari sikap Perilaku maupun kata-kata orang itu tadi Nah biasanya kalau seorang itu sudah Didampingi oleh kodam leluhurnya Dan bahkan sudah menyatu dengan dirinya Ini sikapnya biasanya lebih dewasa daripada Umur yang sebenarnya Kemudian ciri yang nomor dua Kita lihat dari masalah Asmara atau percintaan Itu biasanya memang Agak telat jodoh Tetapi kalau memang leluhurnya itu tadi sudah menentukan Umur sekian itu sudah mendapatkan jodoh Maka akan cepat mendapatkan jodoh Nah kalau sudah mendapatkan jodoh Biasanya juga akan langgeng Nah ini ciri yang nomor dua Kemudian ciri yang nomor tiga Kalau kodam leluhur itu sudah menyatu dengan seseorang Dan juga mendampinginya Ini kita lihat dari masalah rejeki Biasanya rejekinya juga semakin lancar Kemudian ciri yang nomor empat Kalau kodam leluhur itu sudah menyatu dengan diri seseorang Ini kata-katanya biasanya Itu penuh dengan kata-kata yang bijaksana Penuh dengan petuah-petuah dan nasihat-nasihat Padahal umurnya biasanya Lebih muda dari perkiraan Kadang-kadang masih usia muda kok kata-katanya Sudah seperti orang yang dewasa Bahkan seperti orang tua Dan kadang-kadang Setelah berkata-kata yang bijak seperti itu Penuh nasihat Penuh petuah Itu lupa biasanya Jadi saat-saat tertentu ketika kodam leluhur itu tadi Menyatu dalam diri seorang itu tadi Kata-kata bijaknya akan keluar Kemudian ciri yang nomor lima Ini termasuk ciri yang sangat mencolok Kalau kodam leluhur itu sudah menyatu dengan diri seseorang Dan bahkan juga mendampingi seseorang tersebut Itu kata-katanya Ucapannya Itu sering menjadi kenyataan Nah ini Makanya harus hati-hati di sini Terutama saat marah Ini harus dijaga betul ucapannya Karena apa? Bisa menjadi kenyataan Kalau Setelahnya Menyumpai seseorang dengan Kata-kata yang tidak baik Dan menjadi kenyataan kan kasihan Makanya harus betul-betul dijaga Bisa ucapannya Ketika Kodam leluhur itu tadi Sudah menyatu dengan diri seseorang itu tadi Kemudian ciri yang nomor enam Ini kita lihat dari firasat Biasanya Firasatnya itu sangat tajam Sehingga Kalau akan terjadi sesuatu Di masa yang akan datang Itu sudah diberitahu lebih dahulu Lewat gambaran-gambaran Kadang lewat mimpi Kadang juga lewat keteguhan Ataupun Kemantapan di dalam hati Itu ada gambaran-gambaran Yang bisa melihat Masa depan Kemudian ciri yang nomor tujuh Kalau Kodam leluhur itu Sudah menyatu Dan mendampingi seseorang Itu kita lihat dari Kewibawaannya Nah jadi orangnya itu Semakin berwibawa Dan disegani oleh banyak orang Makanya tidak eran sering Di dalam komunitas tertentu Orang ini sering Dijadikan pemimpin Nah kalau tidak Biasanya juga untuk tempat curhat Biasanya Untuk meminta nasihat Ataupun meminta solusi Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Terhadap persoalan-persoalan kehidupan Kemudian ciri yang nomor delapan Kalau Kodam leluhur sudah Menyatu dengan diri seseorang Ini biasanya orang tersebut Mempunyai daya pengasih yang tinggi Jadi daya pikatnya itu luar biasa Sehingga Pak Banyak orang-orang yang ada sekitarnya itu Senang Kalau bergaul dengan orang ini Sehingga tidak eran Temannya banyak Relasinya juga banyak Nah itu kalau orang-orang yang sudah Menyatu dengan Kodam leluhurnya Kemudian ciri yang nomor sembilan Kalau Kodam leluhur itu sudah Menyatu dengan diri seseorang Itu biasanya juga Secara alamiah Mempunyai daya sembuh yang tinggi Nah ini masalah penyakit medis Dan juga non-medis Tau-tau itu mengerti saja Oh penyakit tertentu ini Obatnya ini Cara menanganinya Menyembuhkannya semacam ini Itu sudah tahu Ini secara otomatis Secara alamiah Itu kalau orang sudah didampingi Dan juga Kodam leluhurnya itu Sudah menyatu dengan dirinya Kemudian ciri yang nomor sepuluh Ini juga termasuk ciri yang Pokok yang sangat mencolok Ini cenderung mata batin Mereka Ini terbuka Sehingga apa bisa menembus ke alam gaib Dan bahkan bisa berinteraksi Dan juga melihat makhluk-makhluk Dari alam astral Nah ini kalau Kodam leluhur itu Tadi sudah menyatu Dengan orang tersebut Jadi itu ada beberapa ciri-ciri Kalau Kodam leluhur itu sudah menyatu Dan mendampingi diri seseorang Mudah-mudahan bahasan kita kali ini Bisa menambah wawasan Bisa menambah pengetahuan Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Mungkin sedulur-sedulur Ada yang mempunyai ciri-ciri Seperti apa yang sudah saya sebutkan Ini tadi Monggol Panjenengan tulis saja nanti Di kolom komentar Artinya panjenengan Didampingi bahkan Sudah menyatu dengan Kodam leluhur panjenengan Matur sembah nungun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!